Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas dengan Pusat Riset Sain Data dan Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Image Processing untuk Dunia Hayati dan Intelligent System. Telah hadir bersama kita seorang peneliti ahli lulusan S3 Kumamoto University, yaitu Bapak Riz Nandar, PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ruta. Selamat datang di Podcast BRIN. Terima kasih telah berkenan hadir di Podcast BRIN. Tentunya disalah-salah kesibukan Bapak sebagai peneliti di BRIN ya Pak. Betul Pak. Image Processing untuk Dunia Hayati dan Intelligent System. Bagi masyarakat awam sendiri, Image Processing itu dapat dipahami seperti apa Pak? Baik-baik. Sebenarnya kalau kita terjemahkan secara vocabulary dalam bahasa Indonesia, Image Processing berarti pengolahan citra. Nah dalam ini citra bisa diilustrasikan sebagai gambar maupun video ya Pak seperti itu. Kalau gambar berarti kan dia dua dimensi, sementara yang tiga dimensi adalah video. Nah untuk apa Image Processing itu sebuah metodologi ya untuk memproses, kemudian mengekstrak, mengekstrak itu bagaimana mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Dan terakhir adalah bagaimana untuk memvisualisasi agar kualitas citra maupun video tadi lebih baik gitu. Dipandang secara subjek manusia. Nah kan ini objektif oleh komputer, baru ditampilkan secara subjektif oleh pandangan manusia seperti itu. Nah secara personal Bapak sendiri tertarik menggeluti Image Processing ini seperti apa Pak? Atau bisa diceritakan Pak? Kebetulan karena faktor zaman saya sekolah S3 di Jepang maupun waktu S2 di UCL, di UK, Inggris. Topik penelitian saya terkait dengan pencitraan. Nah bukan pencitraan dalam hal yang negatif tapi ini pencitraan dari sisi ilmiah. Bahwa sebuah citra itu memiliki makna yang seribuan makna gitu ya. Baik secara teknis maupun secara ilmiah gitu ya. Jadi akhirnya dengan beberapa kasus yang banyak di Indonesia, khususnya di BIO2 Perseti terkait dengan dunia hayati maupun dunia intelijen sistem itu akan tertarik banyak penelitian yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat secara umum ya maksudnya. Bukannya di kalangan akademisi saja. Nah bicara sejarah Pak, munculnya istilah Image Processing ini apakah sudah lama ataukah baru-baru gitu ya? Nah sebenarnya kalau kita melirik sedikit ke belakang flashback bahwa Image Processing ini sebenarnya berawal dari sejarah revolusi industri. Sekarang sudah menuju revolusi, bukan menuju sedang berjalan revolusi industri ke 4.5.0 gitu ya. Revolusi 4 gitu, generasi 4. Ini terjadi ketika sejak revolusi industri generasi 3.0 gitu. Jadi sejak tahun 1969-an di luar negeri sana gitu khususnya di Eropa adanya revolusi industri ya tahun 1969. Mungkin di kita terjadi saat Indonesia masuk internet. Karena di sana ketika ada sensor, ada mesin terkoneksi dengan teknologi IT gitu nah seperti itu. Terus ada otomatisasi mesin-mesin industri seperti itu. Nah di Indonesia mungkin ketika masuk internet sejak tahun 1995-an ya kurang lebih. Saya masih ingat ketika zamannya menggunakan diskette Pak. Nah itu kan itu baru satu-satu. Nah kemudian tahun 1995 oh sudah masuk internet gitu ya. Sudah mulai ada koneksi antara manusia dengan internet. Kemudian dengan perangkat-perangkat yang lainnya seperti itu. Jadi secara umum perkembangannya memang berubah terus ya Pak? Berubah terus Pak. Kemudian kalau misalkan terkait dengan intelligent system, itu kan ada keterkaitan antara revolusi industri ya dengan society 5.0, 5.0 gitu generasi kelima. Itu yang menghubungkan bagaimana teknologi informasi, internet dan juga perangkat Pak. Jadi beberapa perangkat elektronik itu terhubung dengan manusia langsung. Seolah-olah ini ada makhluk baru gitu ya. Manusia dengan makhluk baru yang bernama IoT tadi ya, internet of things. Misalkan salah satu produknya gitu seperti itu. Oke Pak, tadi Bapak. Itu sekitar tahun 2011 Pak kalau ke Indonesia untuk yang intelligent system yang ada keterkaitan dengan society 5.0 gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan ada intelligent system ya. Nah itu juga berkaitan dengan tema atau topik kita di obrolan kali ini. Menarik Pak ya. Untuk memahami dunia hayati dan intelligent system itu sendiri, apa Pak yang kita bisa pahami dari dua kata itu? Ah baik Pak. Sebenarnya kalau kita terjemahkan secara umum gitu ya, intelligent system berarti sistem yang cerdas gitu ya. Nah kemudian biodiversity, tadi kan ada kaitan dengan yang namanya dunia hayati ya Pak ya. Kita kan sudah kita ketahui bahwa yang namanya dunia hayati sangat berpotensi banyak ya untuk diteliti di bidang hayatinya sendiri maupun di bidang keilmu multidisiplin yang lain gitu ya seperti itu. Nah hal ini sangat tertarik demi ekosistem keberlangsungan manusia kan. Salah satunya yang sangat ketergantungan dengan biodiversity ini ya, dengan dunia hayati seperti itu. Untuk saat ini Bapak ada di kelompok riset penelitian apa Pak? Image and video data analysis gitu ya. Peran dari image processing itu sendiri untuk dunia hayati dan intelligent system itu seperti apa Pak? Perannya Pak? Baik-baik. Secara singkat sih sebenarnya kita bukan berarti menyembuhkan sesuatu ya di dunia kesehatan misalkan. Atau bisa merubah sesuatu menjadi bentuk yang lain gitu di dunia biodiversity. Tapi kita hanya sebagai alat bantu bagaimana sistem cerdas kita peran dari artificial intelligence maupun kecerdasan buatan termasuk image processing, pencitra apa, pemrosesan citra digital maupun video digital untuk bagaimana memvisualisasi agar kualitas dari citra maupun video tadi lebih baik secara objek manusia gitu ya, dipandang secara objek manusia. Subjektif berarti ya. Tapi kalau dinilai atau dievaluasi secara komputer dengan yang namanya image processing itu pasti secara objektif gitu. Jadi antara sisi objektif komputer dengan pandangan manusia secara visual itu akan mirip gitu seperti itu. Oh secara manusia hasilnya bagus, secara komputer juga bagus juga, nyambung gitu seperti itu. Nah kita sudah berbicara banyak tentang image processing. Saya penasaran Pak ingin tahu tahapan atau apa yang perlu kita siapkan saat image processing ini sih Pak? Ya baik, yang pertama terkait ini Pak data dulu. Nah ini yang paling penting yang mungkin di dunia artificial intelligence terkenal dengan istilah data set gitu ya. Jadi dunia data ini semacam nyawanya juga di dunia saat ini, di dunia society 5.0 gitu ya, termasuk di dunia industri 4.0 gitu ya. Itu sudah tidak akan terlepas dari data processingnya dulu Pak. Kemudian setelah itu baru diekstraksi, setelah diekstraksi baru diinformasikan secara umum, oh ternyata punya karakteristik ABCD, XEZ dan seterusnya seperti itu. Dari sebuah citra, gambar ataupun video gitu Pak. Jadi tetap dalam prosesnya ada tools ya, yang mendukung seperti itu ya. Terkait dengan riset yang sedang Bapak geluti saat ini di Ibrin mungkin, bisa sedikit cerita Pak apa yang sedang dikerjakan terkait image processing ini. Di dunia apa? Terkait dengan penelitian Bapak saat ini. Oh iya, baik karena memang topik kita pembicaraan terkait intelligence system dan juga biodiversity atau dunia hayati. Kita di dunia hayati yang sejak 2018 yang lalu punya yang namanya produk Aiko. Jadi alat identifikasi kayu otomatis. Itu menggunakan smartphone, handphone yang berbasis Android gitu ya sistem operasinya. Itu untuk mendeteksi kayu yang diperniagakan. Jadi biasanya itu digunakan untuk biaya cukai yang akan mengawasi bagaimana apakah ini ilegal atau legal dan seterusnya. Apakah produk tersebut salah satunya bisa mengidentifikasi itu kayunya jenis apa mungkin? Betul sekali Pak. Jadi kayu yang diperdagangkan, diperniagakan seperti itu. Tapi yang legal ya, kalau yang ilegal tentu si pihak biaya cukai sudah langsung memblok bahwa ini tidak diperkenalkan untuk diperjual belikan dan berurusan dengan hukum lah seperti itu. Seperti pengetahuan Bapak, user yang setelah menggunakan produk ini, siapa aja Pak boleh disebut produk? Oh ya produk yang Aiko ini ya. Ini siapa saja Pak. Tapi saat ini masih digunakan untuk kepentingan dari pihak biaya cukai ya. Jadi dibawa kementerian keuangan kan ya. Untuk mengevaluasi, mendeteksi dan bagaimana memfonis bahwa oh ini sebuah kayu yang diperdagangkan dan legal gitu. Nah seperti itu. Ini secara ilmiah ya kita dari serat-serat kayunya akan dideteksi oh ini jenis serat kayu jati, misalkan jenis serat kayu yang lainnya gitu seperti itu ya. Oh menarik sekali ya Pak. Ya betul Pak. Ternyata dari image processing ini bisa berkaitan sekali dengan bidang hayati ya Pak. Betul Pak. Di awal saya malah berpikirnya ini hanya berkaitan dengan foto aja untuk yang berpikirnya seperti itu Pak. Ternyata memang bisa masuk ke dunia riset juga ya. Ya betul Pak. Nah dari produk tadi Pak saya penasaran nih apakah akan ada pengembangan ke depannya seperti apa? Oh iya jelas kalau yang namanya penelitian itu tidak ada batasnya dan tidak akan berhenti ya. Hari ini sempurna, hari besok sudah ada yang menyempurnakan dan seterusnya seperti itu. Dan yang namanya riset kan berarti pencarian kembali ya. Berarti ditemukan lagi hal-hal yang baru bahkan memperbaiki yang sebelumnya atau benar-benar baru ya. Tidak ada sebelumnya gitu sama sekali. Apalagi di dunia apa ya, apa intelligent system itu sangat luar biasa kecepatan dan perubahan yang serba disruptif ya Pak ya seperti itu. Nah ini kita sedikit bergeser Pak terkait dengan layanan ya mungkin Pak asyarakat banyak yang penasaran nih. Apakah khususnya untuk teman-teman kita yang di mahasiswa ya yang sedang kuliah segala macem. Apakah di kelompok riset Bapak itu membuka teman-teman yang mungkin ingin mengetahui untuk pembimbingan PKL segala macem ya. Ah ya, baik nah saat ini kan untuk semester yang lalu sekitar bulan Agustus sampai September kemarin kami sudah banyak membimbing ya tugas akhir. Kemudian ah kebetulan di Kemen Digbud Ristek itu ada yang namanya MBKM kan ya program MBKM. Jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka nah itu sekian bulan 2-3 bulan mereka melakukan bimbingan untuk penelitian. Apa yang sedang berjalan di tempat kami nah kebetulan terkait dengan intelligent system karena sedang digunakan dan lagi hot di tempat kami yaitu tentang autonomous vehicle. Jadi di kami ada penelitian yang terkait dengan object detection, ada land detection. Jadi mendeteksi jalannya karena kendaraan autonomous harus berjalan sendiri maka perlu visualisasi secara image processing dan juga computer vision seperti itu. Nah penasaran Pak nih tadi Bapak menyinggung-nyinggung tentang MAPI ya kalau nggak salah MAPI TDS ya. Ini image processing berkaitan dengan intelligent system dan juga berkaitan dengan autonomous vehicle. Seperti apa Pak bisa digambarkan Pak? Saat ini kita tadi ya yang saya sebutkan bahwa penelitian kami difokuskan ke visualisasi ya Pak ya, visual based. Jadi dalam hal land detection berarti deteksi jalan, object detection berarti deteksi objek. Nah objek itu ada dua, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, pohon gitu ya. Termasuk objek bangunan, gedung dan seterusnya, yang listrik misalkan. Satu lagi sebenarnya yang terkait dengan shadow detection termasuk removal. Jadi ketika ada bayangan yang menghalangi jalan lajunya jalan si kendaraan autonomous, itu kan nanti dianggap wah hitam, gelap kan. Nah kita bersihkan jalanan supaya si kendaraan autonomous tadi berjalan sepanggimana mestinya ya. Yang dikasih jalan yang sudah dideteksi tadi, land detection ya Pak ya, seperti itu. Wah luar biasa, luar biasa ini. Enggak terbayang. Betul, di awal saya hanya berpikir sempit bahwa image processing ini hanya bercerita tentang foto aja. Taunya ketika dikupas, ternyata ini ada kaitannya dengan otonomo sih ya Pak. Betul sekali Pak. Pihak yang saat ini sedang dikembangkan ya di kawasan C-Citus ini ya Pak. Tentu tadi bercerita banyak tentang sesuatu yang sedang dikerjakan tidak akan terlepas dengan kendala atau hambatan. Yang Bapak rasakan selama ini dalam proses, image processing ini berkaitan dengan bidang hayati, berkaitan dengan intelijen sistem, apalagi dengan rinci-nya berkaitan dengan kendaraan autonomous ini. Seperti apa Pak, kendala-kendala yang dihadapi? Karena yang namanya penelitian kan kita harus menemukan sesuatu yang baru, yang metode baru, teknik baru, kemudian sistem yang baru. Walaupun hanya secuil sedikit kita kontribusinya, maka disitulah penelitian. Jadi bukan hanya assembling atau merangkai gitu ya, kita butuh untuk bagaimana menemukan metode baru. Kemudian setelah itu hambatannya ya itu ya untuk memikirkan, menemukan, mengevaluasi metode yang ada, bisa menemukan metode yang baru. Nah satu hal lagi adalah SDM, makanya kita melakukan kerjasama dengan mahasiswa, dengan perguruan tinggi yang lain dan seterusnya, supaya saling kolaborasi gitu. Kita memang butuh SDM, mahasiswa juga butuh penelitian, nah itu simbiosis ya jadi seperti itu. Kalau untuk badan atau lembaga yang sudah berkolaborasi apa Pak? Nah saat ini beberapa perguruan tinggi Pak, termasuk beberapa startup. Nah untuk perguruan tinggi diantaranya ya ada Universitas Jakarta, di Jakarta gitu ya, ada UNJ, UNJ Jakarta ya, Universitas Negeri Jakarta, kemudian ada TKM University, di Bandung ada ITB gitu ya, khususnya di Departemen Matematika, kemudian yang tadi industri startup, ada yang nama HIRMI, itu terkait dengan alat untuk visualisasi yang disabilitas tunarungu Pak, seperti itu, menggunakan handphone, smartphone gitu. Nah ini Pak terkait kolaborasi yang tadi melibatkan para mahasiswa, saya jadi teringat, ini jurusan apa Pak yang cocok? Sebetulnya bidang manapun yang ada kaitan atau dengan proses komputasi, kemudian informatika, teknik elektro juga bisa, kemudian teknik telekomunikasi, komputer science juga bisa Pak. Pokoknya mereka yang tertarik dengan dunia komputer science, elektronika, elektronik ya, teknik elektro, kemudian signalling, ya tadi yang telekomunikasi. Jadi mereka tertarik dengan visualisasi, tertarik dengan signalling juga, itu boleh kita, termasuk fisika bahkan Pak. Fisika tapi yang komputasinya, mereka bisa melakukan komputasi ya untuk proyek otomus meikal ini gitu, seperti itu. Kalau untuk kolaborasi dengan pihak luar nih Pak, luar negeri misalkan, sudah pernah dilakukan? Ini sedang dilakukan negosiasi gitu, dengan beberapa negara dan juga perguruan tinggi di luar negeri Pak, misalkan dengan Jepang gitu ya, dengan Malaysia. Karena tim kami, beberapa anggota, sekitar lima orang yang lagi studi, memang topiknya dikaitkan dengan topik image browsing yang sedang hot di tempat kami dikerjakan gitu. Salah satunya yang otomus vehicle, maka kami berangkatkan lima orang tadi untuk melakukan studi S3, mudah-mudahan mereka berhasil dan bisa kolaborasi hingga tanpa henti gitu ya, untuk ke depannya seperti itu Pak. Berarti masih banyak sekali ya Pak, PR-PR yang, ya betul-betul. Ya mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Baik Pak, amin. Sebetulnya ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, maksudnya di dunia periset ya Pak. Nah mungkin di obrolan kita yang mendekati akhir obrolan kita nih Pak, adakah harapan atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat umum, ke para mahasiswa, ataukah ke sesama saintis atau periset yang di bidang yang sama Pak, silakan Pak. Begini kawan Brin, sebetulnya kalau kita ingin menguasai dunia di saat society 5.0 termasuk di industrial revolution 4.0, revolusi industri generasi 4, society 5.0 gitu ya, kita harus menguasai tiga poin minimal ya. Yang pertama terkait data Pak, jadi data ini semacam nyawa kita di zaman serba disruptif seperti ini, satu data. Kemudian yang kedua AI alias IT ya Pak ya, yang ketiga melek teknologi, jadi istilah GAPTEC lupakan zaman sekarang. Jadi ada tiga poin ya, IT, melek teknologi, dan satu lagi data, penguasaan tiga poin itu. Itu mungkin closing dari saya Pak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Luar biasa Pak, masukkan banget bagi kita semua malam Pak. Iya, iya, betul. Karena ternyata di awal kita berpikir, processing itu hanya sebuah gambar, ternyata begitu dikaitkan dengan riset yang sedang dikembangkan lagi di BIN, sangat berkaitan sekali. Betul sekali Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah Bapak sampaikan dari awal hingga akhir, dari mulai menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan image processing, kemudian tentang bidang hayat, kemudian tentang intelijen sistem. Demikian akhir obrolan kita dengan peneliti dari pusat-pisat sain data dan informasi berkaitan dengan tema image processing untuk bidang hayati dan intelijen sistem. Semoga diskusi kita pada kali ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode podcast BIN selanjutnya. Salam ekrolesi sain tanpa batas. Podcast BIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.